Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel catatan wisata iman ini Kali ini kita akan membahas jeritan mayat ketika sedang dimandikan Hanya makhluk ini yang tak mendengarnya Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin Ya robbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat Bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit Ketika jazadnya dimandikan Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai umul mukminin Begitu ucap Rasulullah Rasulullah SAW turut duduk bersama Aisyah Dan kemudian meletakkan kepadanya di pangkuan istrinya tersebut Aisyah lantas mencari uban pada janggot Rasulullah Dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih Aisyah kemudian berfikir dalam hatinya Sesungguhnya Baginda akan meninggal dunia sebelum aku Sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh Nabinya Maka Aisyah menangis Sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah Baginda Rasulullah Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya Wahai umul mukminin Apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Aisyah kemudian menceritakan Apa yang ia rasakan Setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut Taukah Anda Kondisi apakah yang paling menyusahkan Fagi Mahit? Kata Rasulullah Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri Mahit Dari saat keluar dari rumahnya Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang Serta menangisinya Ucap Nabi Itu memang menyakitkan Tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu Sahut Rasulullah Tidak ada kondisi yang lebih berat Atas diri Mahit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat Dan dikubur di bawah tanah Para, kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya Ujar Aisyah Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat Bagi Mahit adalah ketika datang Tukang memandikan Mahit Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si Mahit Melepaskan pakaian kemudian memandikan Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah Hai tukang memandikan Demi Allah aku mohon kepadamu agar engkau mencopot pakaian ku dengan pelan-pelan Karena sesungguhnya saat ini Aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa Dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut Begitu kata Rasulullah salallahu alaihi wasalam Rasulullah meriwayatkan bahwa Mahit tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin Sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut Bahkan ketika dimandikan ruh berkata kepada tukang memandikan jenazah Jangan memegang jenazah terlalu kuat Sebab masih terluka karena keluarnya nyawa Demikian yang bisa kita bagikan tentang jeritan mayat ketika sedang dimandikan Hanya mahluk ini yang tak mendengarnya Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!